Pemirsa Miss Hilgers dan Eliano Reinders menjalani debutnya di Timnas Indonesia, sementara Rafael Struik akhirnya mencetak gol perdananya di Timnas Senior. Laga kontra Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi spesial bagi dua penggawa baru, Miss Hilgers dan Eliano Reinders yang melakoni debutnya di Timnas Indonesia. Hilgers bahkan berhasil menjalani debut manis bersama squad Garuda. Tampil menjadi starter, Hilgers tampil kokoh di lini pertahanan Timnas Indonesia. Bahkan Hilgers mampu mencatatkan satu asis setelah umpan pendeknya kepada Ragnar Oran Mangun menghasilkan gol penyeimbang satu-satu di penghujung babak pertama. Sedangkan Eliano Reinders menjalani debutnya di Timnas Indonesia saat masuk di babak kedua menggantikan Sandy Wolf. Eliano beroperasi di sisi kanan dan berperan membantu serangan maupun bertahan. Rafael Streik mengakhiri penantian panjang untuk mencetak gol perdana-nya di Timnas Indonesia Senior. Streik mencetak gol indah ke gawang Bahrain pada menit 74 yang membawa Indonesia unggul 21. Ini menjadi gol pertama striker 21 tahun itu di level senior setelah 18 pertandingan. Keberhasilan Streik mencetak gol perdana yang indah bersama Timnas Indonesia ini turut mendapat sorotan dari klubnya Brisbane Wolf. Streik akan kembali diandalkan Shin Tae-yong di lini depan saat menghadapi China pekan depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.